David, pulang dulu nanti ketemu di rumah ya. Bagis-bagisnya mana? Love-nya mana love-nya? Sarang ASEO! Hari ke-59, belum sepenuhnya pulih, David Ozora alami perubahan mood, meskipun sudah jalani perawatan di rumah, atau home care. David Ozora telah secara resmi menjalani perawatan di rumah, atau yang dikenal dengan istilah medis, yaitu home care. Terhitung sejak minggu 16 April 2023, David direkomendasikan tim dokter mayapada untuk melanjutkan perawatan di rumah. David yang masih dalam masa observasi harus menjalani perawatan, layaknya di ruangan ICU, meskipun sudah berada di rumah. Dalam perkembangan terkini kondisi David semenjak menjalani home care, keluarga kerap memperlihatkan kondisinya yang terlihat semakin membaik. Seperti beberapa waktu lalu, Jonathan Latumahina sempat membagikan potret David saat berjemur menikmati cahaya pagi setelah hampir dua bulan berada di ICU. Masih terus berjuang untuk pulih, Melissa Angra ini mengabarkan melalui story Instagramnya bahwa David mengalami mood swing. Yang hari ini mood swing banget, sabar le, tulis Melissa di lansi dari story Instagramnya. Dalam unggahan itu, kuasa hukum David tersebut mengunggap potret David saat sedang duduk di ruangan. Ia pun menjelaskan bahwa David mengalami mood swing, yakni perasaan atau suasana hati yang kerap berubah. Perubahan mood David tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang dialaminya, yang mana David belum bisa bergerak dengan bebas seperti biasanya. Belum lagi rangkaian perawatan serta terapi yang harus dijalankannya selama beberapa waktu ke depan. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi suasana hati David. Terlebih lagi ia harus mengalami hal tersebut di usia produktifnya. Inilah salah satu penyebab beberapa potret David selalu menunjukkan muka yang murung. Itu dikarenakan perubahan mood atau perasaan atau suasana hatinya. Tak apa-apa David, ini adalah sebuah perjalanan. Jika ingin sampai ke tempat tujuan, maka kita hanya perlu terus berjalan. Kami ada untukmu, David. We love you, David. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.